Halo, Pak CBN masih di Myakulpa masih dengan saya disini Kita masih berbicara tentang teks dari perayaan Ekaristi Mumpung lagi hangat sekaitan dengan revisi terbitan terbaru Dari teks perayaan Ekaristi per tahun 2020 Dan kita semua imam memakainya, umat mendengarnya, bahkan mengucapkannya Tidak selalu gampang menerima sesuatu yang baru Tetapi kita mau mendalami sedikit demi sedikit Semoga kebaruan ini membawa semangat yang baru juga bagi kita untuk mengikuti perayaan Ekaristi Sekali lagi saya mau katakan di satu sisi gereja mengatakan perayaan Ekaristi adalah sumber dan puncak Namun di sisi lain kita tidak punya informasi lebih banyak tentang ada apa dengan Ekaristi Mengapa ini layak menjadi sumber dan puncak Dan apa yang bisa saya ambil atau apa yang bisa saya beri dalam perayaan Ekaristi Partisipasi aktif So, saya mau berbicara tentang satu bagian Namanya asing tetapi pasti kalau nanti saya nyanyikan kita semua merasa aha erlebnis Oh itu dia Namanya doksologi Dari kata doksa dan logos Pengetahuan kata-kata rumusan Yang mengungkapkan kemuliaan Allah Dengan kata-kata ini Umat beriman menunjukkan penghormatannya kepada Allah Yang selalu menemani Yang dimana kita ada di dalam bersama dan pada dia Dan disana dinyatakan teritunggal Pernyataan iman kekatolikan kekristianan kita Trinitas Nah doksologi ini diucapkan pada penutup dari doa syukur agung Saya katakan sekalilas saya yang nyanyikan ini Kita semua akan merasa Ah itu dia Apa itu? Dengan pengantaraan kristus Sambil mengangkat piala dan roti Anggur dan roti Bersama dia dan dalam dia Bagimu Allah Bapak yang maha kuasa Dalam persekutuan dengan roh kudus Segala hormat dan kemuliaan Sepanjang segala masa Lalu dibalas umat dengan amin Kalau dinanyikan lah Bisa sampai tiga kali Amin 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 Atau ada juga amin versi lain dengan note yang berbeda Nah teksnya ini Kiranya dibarui dalam edisi baru Saya belum melihat edisi terbaru Tata Peranekaristi Dengan tujuan supaya semakin sesuai dengan Teks Misale Romanum Teks berbahasa latin Kita mau coba bandingkan bagaimana di bahasa Inggris Bagaimana di bahasa latin Dan bagaimana di bahasa Indonesia Tadi di bahasa Indonesia kita sudah dengarkan Dengan perantaran kristus Bersama dia dan dalam dia Bagimu Allah Bapak yang maha kuasa Dalam persekutuan dengan roh kudus Segala hormat dan kemuliaan Doxa Doxologi Sepanjang segala masa Lalu Apakah itu sudah sesuai dengan terjemahan bahasa latin Apa teks bahasa latinnya Per ipsum Et cum ipso Et in ipso Esti video patria omnipotenti In unitate Seperitus Santi Seperitus Santi Omnis honor Et gloria Per omnia Secula Secularum Kita bisa nanti Mendalami teksnya itu Lebih Lebih detil lagi Lalu dalam bahasa Inggris Through him And with him And in him O God Almighty Father In the unity of the Holy Spirit All glory and honor Is yours Forever And ever Amen Saya belum hafal Yang bahasa Inggrisnya Dan bahasa latin Tetapi bahasa Indonesia Sudah jelas tadi Para sahabat Kalau disadari tadi Tidak ada kita ucapkan Kata kristus Di bahasa latin Suga di bahasa inggris Padahal di bahasa Indonesia ada Dengan pengantaraan Kristus Padahal di bahasa latin Dikatakan Per ipsum Nah sebuah pertanyaan Apa arti ipsum Kalau dalam bahasa latin Satu kata itu bisa Berubah-ubah Sesuai jabatannya Apakah dia sebagai Subjek Sebagai nominatif Sebagai kata pemilik Genitif Atau sebagai objek penyerta Datifus Akucatifus Vokatifus Ablatifus Ada jabatan-jabatannya Nah Kata ipsi Seseorang itu sendiri Itu artinya Dia sendiri Begitu Satu pronomen Satu kata ganti Dan Per ipsum itu Per ditambah Akusatif Bentuk objeknya Dengan perantaraan dia Ed kum Kum Bersama dengan Tambah ablatifus Ed kum ipsum In ipsum In ipsum Di dalam Juga ditambah dengan Ablatifus Di dalam Nya sendiri Maka itu Tekst tadi Dalam bahasa Latin Ber ipsum Per ipsum Ed kum ipsum Ed in ipsum Est Tibi Bagimulah Tibi itu Kepadamu Bagimulah Deo Pantri Omnipotenti Mengapa menjadi Deo Mengapa bukan Deus Ini terkait Jabatannya juga Deo Pantri Omnipotenti Allah Bapak Maha Kuasa Ini Sebagai Objek penyertak Bagimu Bapak Yang Maha Kuasa Disini Tekst bahasa Inggrisnya Bermasalah Dengan Maka kata Oh God Almighty Father Kalau kita pakai Oh God Almighty Father Berseru kepada Allah Maka ini bukan Menjadi Datifus lagi Tetapi sudah menjadi Vokatif Memanggil Dia secara Langsung Jadi memang Terjemahan Bisa berubah Dengan harapan Sebenarnya Sekalipun Berubah Bukan berarti Artinya Bergeser Meski Ada risiko Ada risiko Bahwa Penerjemahan Membuat Pergeseran Makna Sekurang-kurangnya Cobalah Lihat dalam Teks Terimalah Dan Makanlah Kamu Semua Omnes Itu Ditambahi Kemudian Nanti Dalam Teks Bahasa Indonesia Para sahabat Teks ini Diucapkan oleh Hanya Imam Entah Dia Selebran Atau Dia Konselebran Hanya Imam Kita Hanya Menanggapinya Dengan Kata Amen Secara Meriah Dinyanyikan Pada Pada Umumnya So Terlepas Dari Perbedaan Yang Menyangkut Terjemahan Ini Kita Kita Mau Menyatakan Bahwa Rumusan Ini Hendak Menegaskan Kita Dalam Perayaan Ekaristi Ingin Mengungkapkan Pengakuan Kita Akan Kemuliaan Allah Dan Kita Bersyukur Allah Yang Mulia Itu Tidak Benar-benar Jauh Dari Tengah-tengah Kita Per Ipsum Kum Ipsum Bagaimana Kita Bersama Dengan Dia Benar-benar Bersama Add In Ipsum Dan Di Dalam Dia STB Bagimulah Kemuliaan Halabah Yang Maha Kuasa In Unitate Seperti Santi Juga Disini Ada Pernyataan Trinitas Well Oke Ini Bisa Saja Menyangkut Oh Ini Biarlah Urusan Imam Biarlah Ini Urusan Mereka Yang Berbicara Tentang Ini Umat Mendengar Saja Well Mendengar Pun Dibutuhkan Understanding Untuk Mengolah Informasi Yang Kita Tangkap Dibutuhkan Juga Bekal Dari Pihak Kita Referensi Referensi Ketika Imam Menyanyikan Ini Dengan Pengantaraan Dia Bersama Dia Dan Dalam Dia Kita Ubah Apakah Sudah Begitu Tekstnya Nanti Yang Terbaru Semoga Ketika Imam Menyanyikan Itu Kita Connected Dengan Pengetahuan Ini Well Ini Duxologi Ini Mengungkapkan Kemuliaan Allah Dan Dengan Ikut Perayaan Ekaristi Kita Ikut Menyatakan Mengakui Kemuliaan Allah Dan Kemuliaan Allah Itu Adalah Yang Benar-benar Hadir Dalam Kristus Dan Bersama Dengan Dia Kita Ikut Merasakan Kemuliaan Itu Dan Di Dalam Kristus Sendiri Ada Kemuliaan Itu Kita Mengungkapkan Itu Interpretasi Interpretasi Bisa Kita Buat Secara Personal Tetapi Ada Panduan Guideline Bagi Kita Oh Ini Duxologi Dari Dua Syukur Agong Dan Terjemahan Meskipun Berbeda Berbeda Kiranya Tidak Menghilangkan Makna Semoga Berguna Video Ini Dan Jangan Lewatkan Pendalaman Pendalaman Ringkas Mana tahu Berguna Tentang Apa Yang Kita Ucapkan Apa Yang Kita Dengarkan Dalam Perayaan Ekaristi Pace Bene Terjemahan Pace